Halo teman-teman, kembali lagi di channel saya Rizal Kurnawa Tutorial Sebelum channel ini, ada baiknya teman-teman tersebut tangan sehat bersih dan tersebut kesehatan Terus datang channel ini di rumah saja Berita datang dari produk gadget ternama atau produk smartphone ponder ternama yaitu adalah Xiaomi Dilansir dari berita online dari suara.com, Xiaomi CC11, lolos sertifikasi TENA, bawa layar AMOLED dan memori Jumbo Liker di Weibo pernah membocorkan bahwa perusahaan sedang mengembangkan Xiaomi CC11 dan Mi 12 pada Juli lalu Bocoran tersebut terbukti mengingat Xiaomi CC11 kini sudah lolos sertifikasi TENA di China Xiaomi CC11 series diharapkan datang dan membawa dua model yaitu versi vanilla atau standar dan pro Bagai informasi, Xiaomi CC11 di-export dan menjadi variant global Mi Note 10 series pada periode sebelumnya Daftar TENA menyebutkan bahwa Xiaomi CC11 menampilkan layar AMOLED 6,55 inch dengan resolusi 1080 x 2400 pixel serta rasio aspek 20 banding 9 Berdasarkan bocoran sebelumnya, Xiaomi CC11 memiliki layar dengan fitur refresh rate 90Hz Perangkat punya ukuran 160,5 x 75,7 x 6,81 mm dan bapak sekitar 157 gram HP baru ini mengusung baterai 4155 dengan fitur fast charging yang masih belum diketahui Daftar TENA menyebutkan deretan varian warna termasuk red, orange, yellow, green, purple, black, dan white Dilansir dari GSM Arena, bocoran sebelumnya mengatakan bahwa Xiaomi CC11 bisa ditenagakan oleh chipset Snapdragon 778G atau 780G Sayangnya TENA atau TENA masih belum cantungkan detail spesifikasi dapur pacunya Meski begitu, lembaga sertifikasi resmi asal TENA tersebut sudah memberikan rincang terkait konfigurasi memori Mi CC11 HP premium ini bakal datang dengan 3 varian RAM yaitu 6GB, RAM 8GB, dan RAM 12GB Memori internalnya bisa dibilang sangat lega karena berada di atas 128GB Ini memungkinkan pengguna menyimpan banyak file dan aplikasi deretan varian memori internalnya termasuk 128GB, 256GB, dan 5112GB Beberapa spesifikasi lain dalam doktor TENA atau TENA termasuk kamera 64MP, kamera selfie 20MP, konektivitas 5G, dan Android Farian Xiaomi CC11 Pro diharapkan datang dengan membawa sensor kamera lebih besar yaitu 108MP Perusahaan masih belum mengonformasi terkait kapan peluncuran HP baru Xiaomi CC11 Nah, tetap ada adalah berita yang datang dari produk gadget ternama atau produk smartphone Android ternama Yang dilansir dari berita online dari suara.com yaitu Xiaomi Mi CC11 lolos sertifikasi TENA atau TENA Bawah layar AMOLED dan memori Jumbo Nah, terima kasih telah menonton channel ini Jangan lupa klik subscribe, like, komen, dan share Dan aturkan tombol loncengnya Akhirnya saya dapat notifikasi tentang video-video saya tentang teknologi unboxing dan tutorial Dan akhirnya saya terus berkembang Terima kasih Terima kasih